Swadhiha guys, bertemu lagi di channel Namar Media Kali ini Mimin membahas tentang fakta menarik Tonopahin Yang memintangi drama Thailand The Curse of Love Atau yang sekarang lagi tayang di Antifa ya guys Judulnya Dendam Untuk Matira Pria yang bernama asli Tonopahin Kamwilaiza ini Lahir pada tanggal 29 Agustus 1986 Di Honkhaen, Thailand Tonopahin mulai dikenal saat dia mengikuti ajang pencarian bakat The Star pada tahun 2010 Tonopahin sempat membuat heboh dunia internasional guys Dan mencuri perhatian karena dia merupakan mantan suami Tang Mudida yang meninggal hingga beritanya viral guys Bahkan Tono juga ikut mencari keberadaan Tang Mudida saat itu Tonopahin merupakan anak pertama dan mempunyai adik perempuan guys Selain mempunyai bakat acting dan menjadi seorang aktor Ternyata Tonopahin juga merupakan seorang penyanyi guys dan mempunyai band Sudah banyak banget film dan lakon atau drama Thailand yang dipintangi Tonopahin Salah satunya sekarang yang tayang di NTV ya guys Dengan judul bahasa Indonesianya Dendam Untuk Matira Atau bahasa Thailandnya Duang Jainai atau The Curse of Love Fakta menarik berikutnya adalah ternyata Tonopahin dan pemeran utama wanita di drama tersebut Merupakan real couple guys atau pasangan asli Tonopahin dan Nika sudah pacaran lebih dari satu tahun ya guys Dan awet hingga sekarang Oke guys itu aja yang dapat men sampaikan terkait fakta penarik Tonopahin Kamila Isa Jangan lupa untuk menonton video lainnya di channel ini ya Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe Sampai jumpa di next video Bye bye